Intro Pada tanggal 13 Juli 2024, Dede Syariah bekerja sama dengan Khalifa Group menggelar acara Sharing Session bertajuk Peluang Usaha dan Permodalan Syariah 5.0 di Swiss Bell Hotel, Jambi. Acara ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang terdiri dari anggota Real Estate Indonesia atau REI dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jambi. Khalifa Group, salah satu perusahaan grup developer property yang telah menerima pembiayaan dari dana syariah berperan penting dalam menyukseskan kegiatan ini. Sharing Session ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam mengenai peluang usaha dan permodalan berbasis syariah serta bagaimana konsep syariah 5.0 dapat diterapkan dalam bisnis property dan usaha lainnya. Dana syariah berharap melalui acara ini para pengusaha muda dan developer property anggota REI dan HIPMI Jambi dapat semakin memahami dan memanfaatkan pembiayaan syariah dalam mengembangkan usaha mereka, terutama dalam hal mencari sumber pembiayaan dan modal kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kerjasama dengan Khalifah Group juga diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagaimana pembiayaan syariah dapat diterapkan secara efektif di industri property. Reno Zahrofi, Direktur Utama Khalifah Group menyampaikan apresiasinya kepada dana syariah yang telah bersedia hadir ke Jambi untuk melakukan Sharing Session dalam kegiatan ini. Saya Reno Zahrofi, pimpinan atau CEO dari Khalifah Palah Nusantara yang merupakan juga bagian nasabah dari dana syariah Indonesia. Alhamdulillah dalam beberapa waktu yang lalu kami memperoleh dana untuk proyek di Merangin Jambi. Hari ini kami melaksanakan kegiatan untuk talk show atau sharing terkait permodalan syariah 5.0. Harapannya teman-teman di Provinsi Jambi juga menerima manfaat dari dana syariah Indonesia ini. Alhamdulillah tadi berjalan lancar dan antusias dari seluruh yang hadir sangat positif. Mudah-mudahan setelah ini dana syariah Indonesia bisa membantu dan berkolaborasi dengan banyak pengusaha-pengusaha di Jambi. Kalau menurut saya dana syariah ini sangat potensial dan sangat dibutuhkan sebenarnya oleh banyak pengusaha-pengusaha di Jambi. Tinggal nanti bagaimana cara kita menyampaikan dana syariah ini, mensosialisasikan dana syariah Indonesia ini ke banyak rekan-rekan. Seperti dengan contoh kegiatan hari ini. Kalau dari manfaat, potensi saya pikir ini sangat besar. Mungkin harapannya di sektor perkebunan ke depannya juga bisa dilirik karena Jambi khususnya juga merupakan sektor perkebunan yang cukup besar. Dengan adanya acara sharing session ini, diharapkan akan semakin banyak lagi masyarakat yang dapat mengetahui dan mengakses layanan pembiayaan yang ada di dana syariah. Tim dana syariah melaporkan. Ayo hijrah finansial!